ayo Allah berawalhamdulillah mau cuman biasa wajah ya terus pasukan pukul itu wajah ini wajah itu setan ayo mam mam gak apa-apa aku jadi setan gak apa-apa sementara aku jadi setan tapi setannya manis kok nama ini kalo kalian jenengan gak sami loh kok bisa nama ini sampean sopok nama ini kalo ahmad anwar zahid alakbar buatan percaya atau jenengan? kak gini ribon ahmad anwar zahid kaya ini ini apa ini 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 kartu apa eh berarti orang tuamu ini bisa ngeven aku ke bian berarti asli ya jaman yang jenengan kul wajah karena sampean di jenak nganggu jenengku karena pembintati kaya aku jenengnya ahmad anwar zahid alakbar tiru-tiru tiru-tiru halo halo nah kesini nak aban yang letih sampean nganggih boso jowo atau pakai bahasa indonesia bahasa indonesia oh bahasa indonesia yaudah namanya siapa? dafa dafa rumahnya mana? sareng sareng dafa sekolahnya kelas berapa? tiga pas tiga SD apa MI? dafa kesininya sama siapa? bapak sama ayah sama ibu sama kakak sama mbak terus bapak sama ayah sementara ini bapak sama ayahnya beda memang ada yang sama itu bapak ayah yang bapak sama siapa? kok ada bapak sama ayah ini beda eh kamu yang kamu panggil yang kamu panggil ayah atau bapak yang kandung itu panggilnya siapa? ayah terus yang bapak yang bapak siapa? ibu ayah sama bapak itu satu orang apa beda orang? satu orang oh satu orang kamu panggilnya ayah atau bapak? ayah 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 ibu siapa lagi? ibu bunda ibu ketambahan bunda 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 mau kemana? bunda lagi tandur ibu 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 menang dafa kesini kesini naik apa? montor montoran berapa montor? dua oh dua montor berarti empat orang yaudah empat orang memang kamu bisa pakai mic udah pernah ikut lomba pidato belum? belum belum? belum? ini kan abah nyuruh naik yang bisa ceramah ayah coba kamu bisa ceramah? bismillah bisa ya? bisa insyaallah bisa nah kadang-kadang malah yang tidak yang tidak diduga yang tidak dipersiapkan punya potensi yang bagus kayak kemarin saya pas di temanggung ada anak kecil kelas 1 SD namanya Ardan itu bisa dilihat di channel YouTube Anza Channel anaknya polos terus ngomongnya alami gayanya unik namanya Ardan oh keren banget ini tak tako nih itu terakhirnya gini demikian pidato yang saya sampaikan kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati mohon maaf yang sebesar-besarnya karena baru kali ini saya tampil di panggung dan yang membuat materi juga baru pertama kali siapakah orangnya? Mbok D asik ibu sudah lihat ya ya kalau Anzamania pasti udah ngeliat lah apalagi yang udah subscribe otomatis ada itu keren banget itu anaknya dan dia alami polos alaminya saya sukanya gitu alami terus banget jadi kalau tujuh ini dan tujuh ini kalau setiap satu satu biji jadi seratus seratus ya dan ini antik anak itu ayo kamu ya kamu nanti kalau udah lulus SD melanjutkan kemana? mondok nah ini ibu salah satu misi saya anak-anak itu memang saya giring pemikirannya supaya seneng mondok gitu karena menurut saya solusi pendidikan bagi anak-anak kita akhir-akhir ini ya pondok pesantren saya bukan bermaksud mengatakan bahwa pendidikan di luar pondok pesantren itu jelek semua lembaga pendidikan baik tapi pondok pesantren lebih baik saya ini tawuran antar pelajar izin Pak Kapolsek mulai banyak Pak Kapolsek tawuran antar pelajar bahkan gangster kelitih yang meresahkan masyarakat itu rata-rata anak usia SMP SMA itu lho bu bahwa senjata tajam nakut-nakuti warga ini Pak Kapolsek tapi sama ada apa tawukrungu tawuran antar pondok pesantren tawukrungu tawuran antar grup solawat antar teman-teman berkat ayo ini bersolawatan kok ini terus tawuran dari grup solawat ini antar teman-teman berkat orang enek bahkan maaf maaf ada murid di sekolahan nantang berkelahi gurunya coba gurunya guru yang mengajar yang mendidiknya ditantang diajak berkelahi diajak gelut tapi sama nopuk tawukrungu santri nantang gelut kia ini makanya itu baru dari segi moral baru dari segi akhlak sehingga saya seneng kalau ada anak-anak nanti mondok lalu lulusan pondok jadi apa waisa kok jangan remeh ke pinter kamu nanti mondoknya nak ya ayo kamu punya bayangan nanti mondoknya dimana wais tutup ngopo kombakas-ngopakas azaitun wais tutup wirang genah ayo kemana nak wais pokoknya dimana-mana sempatnya mondok ahlu sunnah wal jamaah kalau udah gede cita-citanya pengen jadi apa pengen jadi polisi dan sip kenapa kamu pengen jadi polisi menang toliannya terus kamu nanti kalau sudah jadi polisi apa mau ngapain kamu apa nak ngulik apa ngulik penjahat maling oh maling-maling mau ngulik gitu loh malingnya nungguri gitu loh seragam coklat-coklat terus ketemu malingnya buat apa ini penjara penjara kabeh ini kabeh ini ayo coba sekarang kamu sekarang ayo langsung kamu duduk dulu nak duduk dulu ayo enang pidato siapa tadi panggilannya dhafa ayo enang pidato ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enang bismillah ayo bismillahirrahmanirrahim ha ha aja di guyu tuh ayo Fa ayo terus ha solawatan kalau pidato solawatan tentang tangannya mau so pidato kok ayo mudon si tunggu ayo tunggu duduk, duduk dulu nanya kamu kamu kan namanya siapa? Alfian, rumahnya mana yan? kerandekan oh randekan, kerandekan sini sama siapa? ayah, ayahmu yang kena kaya? itu loh, yang pake apa itu loh, yang warnanya biru itu loh yang mana? yang ketawa sendiri oh ayahmu ketawa sendiri emang sering ya ayahmu lagi sendirian ketawa-ketawa gitu? iya berarti perlu diperiksa kok sendirian kok ketawa-ketawa oh itu berarti ayahmu yang ketawa sendiri itu bawa hp warna biru itu berarti sering ya kalau lagi sendirian ayahmu ketawa-ketawa namanya siapa ayahmu? Pak Kusaini oh Kusaini, berarti aku lindungi gue kamu panggilannya siapa? Vian Yan Yan, ya bener berarti aku tadi manggil Yan sekolahnya kelas berapa Yan? 3 oh kamu kelas 3? SD apa MI? MI MI, kalau udah lulus MI? mondok seneng aku kalau mondok mondok kemana jejel? Mr. Bub Mr. Bub kalau misalnya ada pondok sepong-bob bareng aneh-aneh memang gak jeneng pondoknya yang kebian pondok pesantra ini apa itu? Al-Falah Dayatul Mubtadi'in Al-Anwar Sabilun aja mana? pondok Mr. Bub yang ke-swee-swee ada pondok sepong-bob terus ada pondok Donald Bebek ayo gak apa-apa pokoknya mondok pesantren pinter pengen jadi apa nanti kalau udah gede jadi guru keren kenapa kamu pengen jadi guru harus punya alasan biar bisa apa ayo 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 tantangannya kamu ngimami sholat ngimami sholat jadi imam sholat kan? jadi imam sholat jamaah kan? jamaah kan? ayo kamu yang komat eh berdiri kamu komat bisa gak aku i komat ayo komat mau sholat jamaah ayo Allah wakbar Allah wakbar asadu ala ilaha lallahu asadu ala muhammad dan rasulullah ayo al-falah ayo al-falah ayo al-falah ayo al-salah dulu nak ayo al-salah ayo al-salah ayo al-salah ayo al-falah ayo diulang diulang Allah wakbar Allah wakbar kok nyengkap sarungku ini ayo diulang ayo diulang ayo komat ayo ayo al-salah Allah wakbar Allah wakbar asadu ala ilaha illallah wa asadu ala muhammad rasulullah ayo al-salah ayo al-falah kaget tujwa al-salah kaget tujwa al-sallah kaget tujwa al-salah Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar al-sallah la ilaha illallah ayo ini mau Pak Imam, sholat maghrib ayo sholat maghrib salat saraka ati mustaqa belau kibala 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 mau jadi imam kok makmuman, imamnya apa saya ngapin, maksudnya imam si kileng ini tegak, ayo diulang sholat maghrib mawribi salasaraka ati majamu mustaqa belau kibala di ada imam ma'lillahi ta'ala ayo imami, tangannya gimana kok kamu itu jadi imam, ini dibelakangmu makmum semua udah ayo, gini Allahuakbar, ayo kamu jadi imam enggak usah audubillah langsung kabirau kabirau walhamdulillahi kasira wa subhana bukratahu wa asila inni wajahku wajahiyya lilladi fatora sama war arda hanifan muslima wa ma'ana minal musrikin inna sholati wal musiki ma'ana wangimami berdunga iftita kok langsung Allahuakbar berdunga, makmumnya buyar ya makmumnya ayo kamu kamu jadi imam ya berani jadi imam ayo sini kamu 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 jadi imam bisa enggak? ayo ayo sholi itu sholi gak usah banter-banter ngomong sholi sholati 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 ayo sholi sholi sholati 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 ayo kamu jadi suapin, your mendigam kok ounghoông ya banget, makmum illness ayo soal banter ya soal banter, kurang banter Allahuadbar soal makam takbir tangan ini kelu takbir kok ayo moconnya biasa wajah ya terus ayo mam imam gak apa-apa aku jadi setan gak apa-apa sementara aku jadi setan tapi setannya manis kok ayo ayo terus sempeh na imame sempeh na bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim ma'aliki awalikin iyaka na'budu wa iyaka nafta'in ihjena shiratul mustakin shiratul nadin al'alta'in alhamdulillahirrahmanirrahim 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 ma'alik yaumiddin setan setan ayo takbir merasal panas yang panas alhamdulillahirrahim alhamdulillahirrahim kananirrahim ayo ditambahpal ayo sereng barangirrahim ayo alhamdulillahirrahim alhamdulillahirrahim Hai kondek menes yang banter Allahu Akbar apa takbiran tapi ya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah akbar ayo Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'bul wa Iyaka nasta'in Idina syiratal mustaqim syiratalladzina anamta alihim khairil makhlubi alihim waladzallim ayo moco surat Bismillahirrahmanirrahim kok yang paling ndak mbak moco nggak apa-apa yuk in in a a'tain akal kawusar fasallili rabbi kawanhar inna sani akawwal akdar Allahu Akbar moco apa subhanarabiyal adhimi wa bihamdi 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 terus Allah Allah Akbar subhanarabiyal adhimi wa bihamdi subhanarabiyal adhimi u наши yukaku subhanarabiyal adhimi wa bihamdi Allah Akbar Raffi'u firli, warhamni, wajiburni, warzukni Warpa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afu'anni Allahu Akbar Subhana Raffi'al-a'la wa bihamdi Subhana Raffi'al-a'la wa bihamdi Subhana Raffi'al-a'la wa bihamdi Alhamdulillah Lulus, bisa turun ke ato Gak usah sarung Kan kamu sudah dapat sarung dari aku, warnanya lho podo Gak percaya, kalau yang tak pakai, sarung sama kayak yang tak bagi-bagi Kembaran Iya kembaran, tapi Hah? Nami ini kalau kalian jendelaan gak jendelaan Kok bisa, nami ini jendelaan sopoh Nami ini kalau Ahmad Anwar Zaid al-Akbar Bukan percaya atau jendelaan? Bukan percaya atau jendelaan? Kaya dan jendelaan? Ini Bukan percaya atau jendelaan? Ini 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 Tukar itu apa? Nih, berarti orang tuamu itu masih ngeven aku ke bian berarti Gak, jaman yang jenengan ku luwailek nih Karena sampai di jenengan nganggu jenengku ini karena bintadi kayak aku Jenengnya Ahmad Anwar Zahid al-Akbar Tiru-tiru Tiru-tiru ya Iya, dan jenengnya itu Ahmad Anwar Zahid karena itu Cuma karena orang tuhan ditambahi al-Akbar Memang bapakmu, bapakmu mulai dulu suka dengerin ceramahku berarti Ibu ulah Oh ibu yang sampaian Tidak ada yang berkata orangnya? Nika Nanti Nanti orangnya Kelambiku ini Nika Eh Rene, Rene Rene Eh mari ibu, mari ibu Mari ibu Ibu Mereki ibu Ijin dan Mereki ibu Mereki ibu Bapakmu jenengan ten ngandap mereka nopo nopo Ten ngandap Eh Baik aku nyalak mereka Coba Kau jenenkan ten ngandap mereka nopo nopo kobo di jendan di jendan Hai halo 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 dengan Ibu ini akbar Assalamualaikum warahmatullah 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh wanak saman pinter ingin aneh pas singten gene Punti Niko keren ya ini viral video mu video ini viral Fyp di tiktok ini memang namanya Ahmad Anwar Zahid al-akbar yang ingin jeneng-jenengan, apa di jenengnya? waktu hamil aku ngefans banget Pak Anwar Zahid waktu mulai hamil aku ngefans banget, Allah ya kirim salawatan, sabentinten, salawatan, silahkan salawatan aku diantaranya berarti pas apa, kalau aku ngajikan seperti wilayah sekitar mereka, jeneng kan dugi mulai mbiain jeneng kan mulai merengke ceramah aku mulai tahun pintu 2012, oh mulai 2012, 2011-2012 jadi Pak Anwar Zahid sengaja di jeneng-jeneng, jeneng, jeneng, jeneng Rippon, percaya kamu mau dan? iya percaya, oke eh, ceng, ceng, ceng mari, ceng mari, ceng mari jeneng, jeneng anak apa Bapaknya? kalau pihamba oh zaman pihamba, bapaknya geleng, rima kurun kok bisa di jeneng anak, odo karoh Anwar Zahid nggak protes gitu? nggak terus ya,apa Bapaknya waktu niku? zaman ngomongnya bapaknya? ya mas, ini jahilnya kelahan orang namanya Ahmad Anwar Zahid al-akbar hehehehe Masya Allah karepe kan bengkau yaku karepe krumu para harapan ibumu merasa tambah tambahi ganteng ganteng percaya aku tibae jenengnya Ahmad Anwar Zahid pengen bukteknya persiapan ini dua hari sebelum tampil di lebaran tas persiapan bukteknya kamu berarti punya tanggung jawab artinya kamu bawa nama Ahmad Anwar Zahid jangan malu-maluin nama Ahmad Anwar Zahid awas kamu nanti kalau malu-maluin ibumu kasih nama itu kan harapannya besar nanti setidaknya makanya kamu dikasih al-akbar besar harapannya biar setidaknya kamu itu ya ada mirip-miripnya lah kayak Anwar Zahid ceramai bagusnya bagus kamu ganteng kamu udah keren kamu ganteng tapi jangan diledek-diledek siap-siap siap dan makanya kok pinter dijenaknya malah ada mana jam asing ngeven jadi anak ini dijenaknya Anza Sabilun Najah loh iya jadi Sabilun Najah itu pondoknya terus Anza itu Anwar Zahid keren 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 ibu ini titip salam paling ini bapak ibu ini panggilannya akbar tapi ya ya dan gak ketara oleh Ahmad Anwar Zahid ditambahnya al-akbarnya keren gak apa-apa siap-siap titip nganggi bapak ibu salam nganggi bapak ibu tersuun ibu masya Allah ini ini ibu ajokatut dikawamule menjenakan ini ini bapak iya akbar mawan pak iya i kalau menjenakan apa salam saking guru sekolah kolo MI plus bingung bangsa piye ini kirim salam ya anu bar ngkonek munggah kale pak anja aku titip salam ya oke sapa sapa jenengnya dan sodik panggil saja pak sodik lu guru ini kok diculok dan sodik enggak ya weh tak terima salam yang kau kirim salami apa ya saya sudah ya guru-guru kolo oh sudah ya guru-guru kolo kalau yang ngerti yang ini sama yang FYT sama yang sekolah peringkat berapa 6 peringkat 6 Ahmad Anwar Zahid itu peringkat 6 aku loh baru sekolah itu gak pernah punya pengalaman peringkat 2 selalu nomor 1 gak pernah aku peringkat 2 itu gak pernah kamu juga harus gitu belajar seng tenanan kemarin pas tak takon aku cita-citanya pengen jadi apa penyanyi religi penyanyi religi hehehehe Ahmad Anwar Zahid itu penyanyi religi selanjutnya kita tampilkan artis kita Ahmad Anwar Zahid Al Akbar nggak pantas kekirai ya ibu kamu itu dijenak nunggu itu karena sampai 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 kekirai ya wos bar ya wos top coba mana ketemu aku mana jauh sarung ya yelah kan wos bar kan gak wos bar gue sudah jauh sarung saja gak boleh pakai, mana ya sikir Hai gol kembang-gol kembang ayo kata-kata bersama apa aja salah Hai Niki penontonnya rambatan yo suwi menung mesti dong sampe dengan suwi ke rampung-rampung dan bersama sahabat eh bersama abah ya disitulah ada sarung mangga ya hehehe 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 ya wes ya wes bareng eh wes top so ketemu aku mana salam ini guru-gurumu salam ini bapakmu yaudah eh wes Hai mungkin nanya lu setaparengi sangung hai 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 nah Oh Pak Kapolsek ini sangsung kemeng Pak Kapolsek Pak Kapolsek ngarep nyangoni sampeyan ayo nah siap pinter kamu nah kamu pinter ayo dongane Pak Kapolsek matur suwan dulu matur suwan-matur suwan Pak Kapolsek semoga bertambah bangkat selalu jaya amin bertambah umur yang panjang sehat walafiat amin hewes hewes oke nani seperti sangoni Pak Kapolsek sakit sangoni meneh ayo ganti yang punya cita-cita jadi polisi tadi siapa kamu ya ayo berdiri ayo berdiri kamu hadap sana hadap sana iya iya polisinya kamu kan tadi pengen jadi polisi ayo sini siap gerak satu langkah samping kanan gerak adap-adap sana adap sana agak sini eh siap gerak lenjang kanan gerak polisi koraiso baris berbaris wes wes apal Pancasila betul ayo jajan rasa disebuli ayo jang Pancasila Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa dua kemanusiaan yang adil dan beradab tiga persatuan Indonesia empat kerayatan yang dipimpin oleh hermat kebijaksanaan dalam permusawaratan dan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nah saya doanya wudhu nawaitul wudhu'a niatnya wudhu'a nawaitul wudhu'a 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 hirab il aghasil asbaril fardholillahi ta'ala nah bener saya ini niatnya sholat niatnya sholat maghrib usholi fardhol maghribi usholi usholi fardhol fardhol maghribi salasa rongatai ini kok rongatai ini rongatai ini salasa rakaatin nak belajar ya belajar ya ngaji yang bener ya ngaji yang bener ya ya udah gak apa-apa nih kita kasih sarung waktunya wis mepet ke dalon ini aku malah gak fokus gak konsentrasi ayo suun yeee ayo kata-kata untuk sarung mangga wistoh rawsan delok sarung mangga ayo ayo tuh nang cepet nang sang sarung mangga pelem kok bisa manut bocah kuih yowes rapapa pelem tinggal apa ngejajal di maem di maem terus di apa nih jus di jus terus di apa nih blender eh blender terus di apa nih di rucak di rucak yowes aku tekan rumah campur di lombok campur di apa aku nunggu ya yowes wist dan wist gak usah dan yowes ayo 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 nyanyi Indonesia Raya ayo dari bandung ibu dari bandung ibu dari bandung ibu emang ibumu dari bandung kandung eh weteng weteng disanalah aku berdiri dari dari kandung ibu hahaha 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 jadi pandu ibu ku Indonesia kebangsaan merdeka merdeka hiduplah Indonesia titip ya untuk para guru para orang tua juga tolong didampingi anak-anak kita Indonesia Raya ini lagu wajib nasional lagu kebangsaan lagu gini disana disanalah aku berdiri dari bandung ibu ku disanalah aku berdiri dari kandung ibu ku ini kan gurunya harus membenarkan toh jadi kita itu Indonesia ini agamis nasionalis terus Indonesia ini Islamnya rahmatan lil alamin bukan yang ekstrim yang radikal yang dikit-dikit haram syirik kafir bukan tapi juga bukan yang radikal Islam yang tengah-tengah rahmatan lil alamin semua sudah sepakat dengan falsafah negara Pancasila disepakati oleh seluruh komponen bangsa termasuk ulama-ulama kita sehingga Indonesia yang sangat indah dengan bineka tunggal ika macam-macam suku budaya adat istiadat agama bisa hidup berdampingan dalam keberagaman Alhamdul gak ada negara seindah Indonesia tidak ada negara di dunia ini senikmat hidup di Indonesia kita harus bersyukur jadi bangsa Indonesia oleh karenanya jangan mau diprovokasi oleh apapun siapapun yang berusaha untuk memecah belah persatuan bangsa pokoknya selama masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan dalam keberagaman Allah akan selalu mencurahkan rahmatnya kasih sayangnya sehingga Indonesia gemahri pahlaw jinawi Indonesia aman Indonesia sejahtera Indonesia adil makmur baldatun tayyibatun dan berkata Al-Fatiha berkata berkata ala ala berkata